Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping menginisiasi pesantren tani Muhammadiyah dan Muhammadiyah Agribisnis Center. Kegiatan ini sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan gerakan ekonomi umat. Pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping merintis pesantren tani Muhammadiyah dan Muhammadiyah Agribisnis Center. Kegiatan ini sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar PCM Gamping dengan berbagai kegiatan pertanian seperti kegiatan perikanan, perkebunan, dan perternakan. Salah satu kegiatan dari pesantren tani Muhammadiyah dan Muhammadiyah Agribisnis Center PCM Gamping ialah pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan dengan materi prospek bisnis perikanan, teknologi perikanan terbaru, dan model pengembangan perikanan. Kegiatan ini tidak hanya pelatihan dan pembudidayaan, namun peserta juga diberikan sarana pasca panen berupa outlet atau pasar ikan segar sebagai tempat penjualan hasil dari budidaya yang dilakukan. Dengan adanya satu pelatihan kewirausahaan ini di bidang perikanan, kemudian dua adanya pendampingan yang intensif dari kami, dari tim pemberdayaan, kemudian yang ketiga dengan adanya persiapan di bidang pemasaran, kita menyiapkan hotlet perikanan bagi penjualan kan segar dan juga mempersiapkan pasar ke jamaah-jamaah kita. Harapan kami ini menjadi satu paket kewirausahaan yang menyeluruh dan efektif, sehingga jamaah kita itu tidak hanya belajar teori, tetapi kemudian tidak mampu memasarkannya, tetapi menyeluruh dari mulai dari teori, praktik, pendampingan, dan juga pemasaran. Kami juga berharap lebih jauh kepada persyarikatan yang kita memiliki beberapa, bahkan banyak BMT yang itu punya kekuatan ekonomi di bidang pembiayaan permudalan, di masa mendatang bisa bersinergi dengan kita. Sehingga kita masing-masing fokus pada peran kita masing-masing. Itu mengharapkan dari warga itu untuk berkreasi dalam kegiatan perikanan dan lain sebagainya. Karena di sini nanti ada yang namanya pasar ikan ya, pasar ikan. Kemudian warga, terutama warga yang dekat ini RT 15 dan 16, ini diharapkan untuk berpartisipasi. Seperti itu, ke sana itu kan nanti juga akan dibuat kolam-kolam dari warga. Dan nanti hasilnya juga akan dijual ke sini. Jadi semacam masa, pengepul atau bagaimana ya. Di sini semacam pengepul dari warga yang punya perikanan bisa dimasukkan ke sini. El Mariana, Rahmadika Kurniawan memberitakan dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.